Intro Penyanyi pria Kang Daniel berbicara tentang kokosongan tanpa anggota wanawan ketika berdiri di atas panggung sendirian. Pada sore hari tanggal 25 Juli, Kang Daniel berkata di showcase untuk merayakan perilisan mini album barunya Color On Me yang diadakan di Y24 Live Hall, Guanjin Ward, distrik Guanjin, Seoul. Kang Daniel berbagi, Pertunjukan sendirian di atas panggung membantu saya merasa itu sangat besar dan saya menyadari kekosongan anggota wanawan. Saya sekali lagi menemukan bahwa wanawan benar-benar kelompok yang besar dan sempurna. Dia menambahkan, Namun, keuntungan dari ini adalah bahwa saya dapat menunjukkan semua orang panggung yang diisi oleh vokal, pertunjukan, dan gaya saya sendiri. Color On Me adalah album berisi keinginan Kang Daniel untuk menemukan warna sendiri dan membangun warna di masa depan. Dengan keinginan untuk membayar penggemar yang telah menunggunya untuk waktu yang lama, ia telah aktif berpartisipasi dalam proses produksi dan menyempurnakan album yang berisi warnanya sendiri. Judul lagu What Are You Up To? Bekerja sama dengan Devin Channel yang memiliki melodi yang sederhana tetapi mengesankan dengan tema instrumen lonceng, resonasi 808, dan suara scene yang ada dalam paduan suara yang menarik. Oleh karena itu, mendorong citra trend di khas Kang Daniel ke klimaks. Album Kang Daniel ini telah mencatat 450 ribu X kelempar untuk pre-order, angka yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk solois periah. Dikarenakan produk ini menjanjikan tornado paling kuat dari K-pop musim panas ini. Dari penyanyi pria Kang Daniel naik ke nomor 1 tanggal lagu musik online setelah dirilis. Dengan demikian menunjukkan tiket popularitasnya. Setelah Kang Daniel merilis album Color On Me, judul lagu What Are You Up To? memasuki tanggal lagu real time dari situs musik online terbesar Korea. Pada jam 7 KST 25 Juli, What Are You Up To? mengambil nomor 1 di tanggal lagu real time dari Never Music, Soribada, Bugs Music. Lagu ini juga mendarat di nomor 7 di Jenny, nomor 4 di Melon, nomor 3 di Mnet, dan chart nomor 7 di online musik. Sehingga masuk dalam top 10 di situs musik online utama di Korea dan menegaskan popularitas Kang Daniel. Jadi, apakah kalian sudah melihat MV Kang Daniel itu? Dan bagaimana menurut kalian tentang comeback Kang Daniel kali ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.